Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan Tryout P3K seri kelima Bagi rekan guru yang telah sampai kepada video kelima ini Pastikan mengikuti video seri 1 sampai keempat Semoga saja program belajar ini dapat membantu Bapak Ibu Untuk menambah pengayaan, materi Sehingga dapat menjawab soal-soal pada saat seleksi P3K nanti Soal pertama Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan Mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik Kemudian mengasosiasi, menganalisis, dan mengolah data informasi Dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan Untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap Langkah yang dilakukan oleh Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran Tentu saja Bapak Ibu untuk menjawab soal pertama ini yang berupa teori daripada model pembelajaran Maka sedikit banyak Bapak Ibu harus mengetahui beberapa teori model pembelajaran Mari kita lihat, disini ada kata kunci bahwa Pak Ali melakukan pembelajarannya Diawali dengan merumuskan pertanyaan terlebih dahulu Kemudian mengumpulkan data Kemudian menganalisa Dan menarik kesimpulan Lalu itu dikomunikasikan Dapat berupa pengetahuan Kemudian keterampilan dan sikap Nah, dari beberapa kunci di atas Langkah yang dilakukan Pak Ali ini merupakan model pembelajaran Iya, yang B, Scientific Mari kita lihat pembahasannya sedikit Di mana Scientific Learning itu Menitibrakkan pada pengamatan Kemudian pada pertanyaan atau menanya Mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan Sehingga jelas ya, disini sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ali Dari kelima tahapan ini Maka jawabannya adalah yang B, yakni Scientific Soal kedua Dalam mengawali pelajarannya Pak Maman Nendar menyampaikan suatu permasalahan Guna menggugah dan menimbulkan penasaran para siswanya Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa Agar mau mengembangkan kreativitasnya Nah, langkah yang dilakukan oleh Pak Maman ini Merupakan model pembelajaran Nah, disini kita lihat Langkah yang berbeda Tentu modelnya berbeda Mari kita lihat Bapak Ibu A. Portfolio B. Scientific C. Discovery Learning Kemudian yang D. Authentic C. Conceptual Teaching and Learning Nah, sekali lagi Bapak Ibu dituntut untuk memahami sedikit teori dari model pembelajaran Disini langkah-langkahnya adalah Menyampaikan suatu permasalahan dalam rangka menggugah para siswa dan menimbulkan sikap penasaran Sehingga siswa mau mengembangkan kreativitasnya Baik Bapak Ibu, mana kira-kira menurut pengetahuan Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah Discovery Learning Mari kita lihat sedikit pembahasannya Secara teoritis, Discovery Learning ini adalah pemberian rangsangan atau stimulan Nah, disinilah kata kunci yang menyebabkan model pembelajaran ini adalah disebut Discovery Learning Di mana siswa diberikan pertanyaan guna menimbulkan sikap penasaran mereka Ada rangsangan sehingga mereka mau untuk mengembangkan pembelajarannya atau kreativitasnya Sehingga jawaban pada soal kedua ini adalah yang C, Discovery Learning Soal ketiga Dalam pembelajaran di kelas Anda, terdapat dua siswa Anda yang berkebutuhan khusus Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya B. Membagi kelompok diskusi C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan yang berbeda Nah, karena siswa ini berada di dalam kelas yang sama Maka tentu tidaklah bisa dipisahkan ya Bapak Ibu Maka jawaban yang tepat adalah Ya, betul sekali Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka Sehingga guru yang lebih aktif untuk mendekati dan memberikan pembimbingan secara langsung Soal keempat Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran Ini adalah kompetensi Nah, Bapak Ibu disini ada istilah baru ya Yakni pedagonik Sebenarnya bukan istilah baru, tetapi istilah ini sangat jarang dikita dengar ya Kita biasa mendengar pedagogik Nah, disini pedagonik Nah, disini dijelaskan bahwa Kompetensi pedagonik itu adalah pada dasarnya Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik Nah, untuk jawaban soal ini Kami kasih bonus ya Bahwa jawabannya adalah A Dimana seorang guru menguasai ilmu lain Dimana kemampuan lainnya itu adalah dapat menguasai karakteristik peserta didik Kita lanjutkan soal kelima Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu Maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A Diajak ke perpustakaan rutin dan membuat mading poster B Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains C Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding D Memajang hasil karya siswa E Lomba menulis naskah drama Nah, disini ada kata kunci Bapak Ibu Membangkitkan rasa ingin tahu Kalau seandainya kita hanya pergi ke perpustakaan Dimana ini dilakukan secara rutin Maka ini tentunya tidak membangkitkan rasa ingin tahu para siswa Nah, kira-kira mana Bapak Ibu? Ya, betul sekali Anak-anak dibawa ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains Artinya ini adalah hal-hal baru Dimana dia akan membangkitkan rasa ingin tahunya Jawabannya B Kita lihat sedikit Tentang pandangan terkait rasa ingin tahu Dimana Membangkitkan rasa ingin tahu itu Maka disini nanti akan muncul beberapa model Ya, ini melatih berpikir Secara terbuka Membangkitkan bertanya Dan ini bisa dilakukan di tempat-tempat yang baru Artinya bukan pada kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh sekolah Ya, berarti jawabannya adalah yang B ya Bapak Ibu Soal ke-6 Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaran pendidikan di sekolah adalah Nah, ini biasanya soal ini diberikan pada kasus wawancara ya Karena terdiri dari 3 poin saja Meskipun pada tahun ini tes wawancara ada 4 poin ya Mari kita ulangi Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaran pendidikan di sekolah adalah A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah Sesuai prosedur dan aturan yang berlaku B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta diri Sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerjasama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata Dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan Nah, model soal seperti ini sepertinya tidak ada jawaban yang salah ya Semuanya benar namun ada nilai tertinggi Nah, mari kita lihat mana jawaban yang tertinggi Ya, benar sekali ya Bapak Ibu Jawaban yang paling tinggi adalah yang A Soal ketujuh Sudah seminggu, sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah Karena mobil pengangkut sampah rusak Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik Kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke dalam sungai yang ada di antara kampung Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat agar mendapat solusinya Dan C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang melompok Nah, ini jawaban yang tertinggi adalah Ya, yang B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencarikan solusinya Soal ke delapan Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan, susah payah, dikritik tajam oleh kepala sekolah Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda adalah A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah C. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan Tentu saja jawabannya mudah ya ini Bapak Ibu Pilihannya adalah Ya, yang C. Menahan diri, mencermati kritikan untuk melakukan perbaikan Soal ke sembilan Di sekolah tempat Anda bekerja, masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke area sekolah Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok Dan C. Karena ada petugas masing-masing seperti guru BK, maka sebaiknya saya diam saja Ya, jawaban yang tepat dari pertanyaan ini tentu saja Ya, yang B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok Soal ke sepuluh Anda ditujuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung, ada salah seorang peserta rapat yang menerima telpon Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Membiarkannya B. Menegurnya supaya keluar dari rapat C. Membiarkannya menerima telpon Nah, pada pertanyaan ini ada dua yang mirip ya, yakni membiarkannya, kemudian membiarkannya menerima telpon Kalau yang A. Membiarkannya artinya kita tidak peduli kepada beliau Sedangkan yang C. Membiarkannya menerima telpon ini juga peduli Tapi memberikan kesempatan bagi mereka untuk memenuhi keperluannya Baik Bapak Ibu, yang benar ataupun yang lebih tepat adalah Ya, yang C ya Kita bersikap peduli agar memberikan sedikit toleransi kepada anggota rapat Baik, soal ke sebelas Terdapat siswa yang mengeluh kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok Seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada Sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi Menanggapi hal ini, maka sikap Anda adalah A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan Dan semua ikut berkontribusi B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok Dan menginformasikan hasil evaluasi Serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok C. Memberikan tuguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok Tentu jawaban yang paling tepat Ataupun yang tinggi nilainya adalah Iya, yang B. Kita meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok Kemudian menginformasikan hasil evaluasi Serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok itu Soal ke-12 Fani adalah siswa yang pendiam Dan memiliki prestasi akademik yang rendah Namun, Fani memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Fani adalah dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya B. Memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademiknya Dan C. Membimbing Fani untuk meningkatkan prestasi akademiknya Disertai bakat menari agar berkembang secara optimal Ya, dari soal yang diberikan ini cukup mudah ya Bapak Ibu untuk mendapatkan hasil tertinggi Yakni yang C. Membimbing peserta didik tersebut untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus bakat menarinya Soal ke-13 Sebagai guru yang dianggap kompeten Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit Untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan hut kemerdekaan RI di sekolah Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu C. Walaupun dengan berat hati, akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya Ya, dari tiga pilihan ini, nilai tertinggi adalah Ya, benar sekali yang A. Berkoordinasi atau mengkoordinasikan Serta bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan Soal ke-14 Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru Dengan sistem zonasi Daya tampung sekolah Anda 120 siswa Kebetulan calon siswa urutan ke-120 Ada dua orang calon siswa yang skornya sama Salah satunya adalah kebenaran kepala sekolahmu Tetapi pada saat pendaktarannya Kalah cepat dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah Hal apa yang akan Anda lakukan? Kita lihat yang pertama A. Menerima keponakan kepala sekolah Meskipun mendaftarnya lebih dulu calon siswa yang lain B. Menerima siswa lainnya Karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas Dan C. Membahas dalam rapat panitia Agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan Ya dari soal yang ke-14 ini Kita dapat jawaban tepat adalah Ya yang C. Membahas dalam rapat panitia Agar keputusan diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan Soal ke-15 Planning, Organizing, Motivating, Controlling, dan Evaluating Merupakan fungsi manajemen menurut A. Sondang P. Siagian B. Henry Payol C. M. Gulik D. Harlot Kohn E. Josh Aertary Nah tentu untuk soal ke-15 Kita juga dituntut untuk memahami beberapa teori dari manajemen Baik bapak ibu untuk menjawab soal ini silahkan pikir terlebih dahulu Ya jawaban yang tepat adalah A. Ya ini Sondang P. Siagian Mari kita lihat sedikit teori nya Menurut Sondang P. Siagian Yang diterbitkan pada buku tahun 85 Membagi fungsi-fungsi manajemen atas hal-hal di atas Ya ini Planning, Organizing, Motivating, Controlling, dan Evaluating Sehingga jawabannya adalah yang A ya bapak ibu Soal ke-16 Jabatan Presiden Direksi dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua Level Manajemen B. Dewan Komisaris C. Manajemen Menengah C. Manajemen Puncak Dan E. Manajemen Tingkat Bawah Jabatan Presiden Direksi Bapak ibu Mari kita lihat mana pilihan yang tepat Ya jawaban yang tepat adalah D. Manajemen Puncak Ada sedikit teori kita lihat Di mana tingkat manajemen puncak Memiliki hal penuh untuk mengangkat, memilih, serta memberhentikan manajemen lain yang berada di bawahnya Di antara daripada manajemen puncak itu adalah Presiden Direksi Sebagaimana disoalkan kepada kita Soal ke-17 Keahlian untuk berkomunikasi, bekerjasama, dan memotivasi orang lain disebut A. Communication B. Konseptual C. Teknis D. Simpati E. Interpersonal Baik bapak ibu silakan mana jawaban yang tepat Berkomunikasi, bekerjasama, dan sekaligus memotivasi Ya jawabannya tepat sekali yakni interpersonal Yang E Kita lihat teorinya Bahwa secara teori Dependisi interpersonal skill itu adalah Keahlian yang dimiliki oleh seorang individu Untuk melakukan relasi Dan berinteraksi dengan sesama Jadi kata kuncinya adalah Memiliki keahlian untuk Melakukan relasi dan berinteraksi ya bapak ibu Yakni bekerjasama Sehingga disini jawabannya adalah E Soal ke-18 Menentukan sumber dana yang diperlukan Mengalokasikan sumber keuangan yang ada Pada segala aktivitas perusahaan Atau menyusun anggaran pengeluaran Dan melakukan pengawasan Terhadap penggunaan dan pemampatan keuangan Merupakan langkah yang ditempuh oleh Manajemen A. Personalia B. Manajemen produksi C. Manajemen keuangan D. Manajemen pemasaran Dan E. Administrasi Jelas ya bapak ibu Semuanya bertugas untuk mengatur anggaran Baik itu pengeluaran Pemanfaatan yang berkaitan dengan keuangan Kanya jawabannya pasti Manajemen keuangan Soal ke-19 Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional Nah disini ada kata kunci Mengawasi tenaga operasional A. Organizing B. Top manajemen C. Lower manajemen D. Middle manajemen Dan E. Personalia Silahkan bapak ibu jawab Ya khusus untuk tenaga operasional Ini akan diawasi oleh bagian Lower manajemen Mari kita lihat sedikit teorinya Bahwa manajemen lini pertama Atau disebut dengan low manajemen Adalah tingkat manajemen yang paling rendah Dalam sebuah perusahaan Dimana dia akan memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional Ya tenaga operasional Soal ke-20 Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut Ini mudah ya bapak ibu Mudah-mudahan dapat terjawab Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan Adalah Adil B. Autoriter C. Bebas D. Mimpin demokratis Dan E. Personal Ya ini tentu saja B. Autoriter Baik bapak ibu sekalian Demikian 20 soal yang dapat kita bahas Pada tryout seri kelima ini Mudah-mudahan dapat memberikan rawasan kepada bapak ibu Untuk dapat menjawab soal-soal yang nantinya akan diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax